Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami saat gas pencegahan dan penanganan COVID-19 Banjarmasin kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hingga 2 pekan ke depan. Kendati diakui belum efektif, PPKM Jiletiga tetap dilakukan sebagai upaya menekan angka kasus COVID-19 yang terus meningkat setiap harinya. Terus meningkatnya kasus positif COVID-19 di Banjarmasin membuat Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di daerah ini kembali mengambil langkah tegas memutus rantai sebaran. Satgas COVID-19 memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat selama 2 pekan ke depan. Kali ini, PPKM berskala mikro atau menyasar wilayah kelurahan mengingat lonjakan kasus mulai terlihat di kelurahan. Karena beberapa kelurahan ada terjadi peningkatan tetapi saya kira perlu diantisipasi. Misalnya di kawasan utara itu juga ada beberapa, ada 1 atau 2 kelurahan yang angkanya mulai naik. Saya khawatir itu nanti akan terjadi peningkatan kalau kita tidak antisipasi. Berapa lama apa perpanyangannya? Sesuai dengan INMEN, Indonesia Menteri mungkin 2 pekan ke depan. Data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin pertambahan kasus positif COVID-19 mencapai 10 orang dalam sehari. Hingga 7 Februari, warga yang terkonfirmasi sebanyak 373 orang dengan perawatan di rumah sakit 253 pasien. Dari Banjarmasin, Soehardian, AINIS melaporkan. Terima kasih telah menonton!